Sebetulnya bantuan seperti apa sih yang paling kita butuhkan dari luar negeri yang mungkin tidak bisa kita penuhi dengan kekuatan kita sendiri saat ini? Mbak Sylvia, jadi sebenarnya saya rasa pertama kita patut mengapresiasi ya beberapa dukungan dari dalam negeri sendiri khususnya untuk pemenuhan oksigen medis. Karena para produsen oksigen medis yang ada di Indonesia ini sudah benar-benar mengerahkan semua yang mereka bisa tingkatkan kapasitas produksinya dari oksigen industri di convert menjadi oksigen medis. Bahkan hari ini pun kita sudah menjalankan pabrik lama yang tadinya itu tidak beroperasi sehingga bisa mereka memproduksi oksigen medis 100 ton yang ada di Cilegon. Jadi kelangkaan tabung oksigen saja Ibu Jona apakah akan bisa teratasi dalam minggu ini? Sebenarnya yang masalah bukan tabung oksigennya, satu diantara tabung oksigen itu kita sedang mengkonversi beberapa padung oksigen bahkan kita mencoba mengkonversi tabung oksigen skuba nanti kalau dengan ada konversernya menjadi tabung oksigen medis. Tapi satu diantaranya yang langka adalah regulatornya. Regulatornya ini di Indonesia kita juga sampai saat ini belum memproduksi dalam negeri ketahuan kami dan kita masih mencari tentunya kalau memang ada yang bisa memproduksi regulator dalam negeri tolong beritahu kepada kami supaya kami bisa langsung menggunakannya. Nah tapi mengenai tadi kebutuhan oksigen ini meningkat karena kan jumlah laju kasus yang sangat tinggi. Nah itu yang menyebabkan kemudian antara supply dan demandnya menjadi tidak balance. Nah oksigen ini sendiri khususnya oksigen cair karena beberapa rumah sakit sudah mempunyai sistem tersentralisasi untuk penggunaan oksigen. Jadi mereka banyak juga yang membutuhkan oksigen cair bukan hanya oksigen yang di dalam tabung silinder. Untuk pemindahan oksigen cair dari luar Jawa ke pulau Jawa ini kita juga mempunyai keterbatasan karena saat ini walaupun kami sudah berkoordinasi dengan banyak pihak namun hanya bisa diangkut melalui jalur laut. Dan ini harus menggunakan isotank. Isotank untuk oksigen sendiri juga mempunyai standar dan kriteria yang cukup tinggi Mbak Silvi. Jadi kami harus memastikan tentunya K3-nya dan safety level-nya supaya pada saat ini memang diangkut harus aman. Semua sudah kami kerjakan bersama karena seluruh pihak baik dari Pak Kementerian Kesehatan, Kemenperin, BNPB, kemudian dari BUMN sendiri dengan adanya mereka beberapa industri yang bergerak di migas juga mempunyai isotank. Tapi ini harus kita convert supaya bisa mengangkut oksigen medis atau oksigen cair. Semua sedang dikerjakan tapi memang membutuhkan waktu. Tapi kami sudah mengidentifikasi yang ada di luar Jawa oksigen industri mereka sudah berkenan semuanya untuk meng-convert menjadi oksigen medis. Tapi memang membutuhkan waktu untuk pengangkutannya. Nah dalam jeda waktu yang melalui laut ini kemungkinan tidak bisa terjangkau. Maka dari itu kita reach out dan bahkan kita ya kami duluan yang dihubungi sebenarnya dari negara-negara mitra, negara-negara sahabat di luar negeri yang mereka mau memberikan dukungan oksigen cair ataupun oksigen konsentrator. Nah sebenarnya itu ada lagi oksigen generator. Jadi di beberapa rumah sakit memang belum banyak di Indonesia karena belum ada yang buatan Indonesia. Mereka menginstalasi namanya oksigen generator. Jadi mereka bisa mengambil dari udara yang di sekitar kemudian diproduksi menjadi oksigen yang bisa medis itu bisa sampai 300 atau 500 liter. Jadi oksigen generator inilah yang akan didatangkan dari Tiongkok dan juga Singapura? Oksigen konsentrator dan oksigen generator. Karena oksigen konsentrator itu juga bisa menolong bukan hanya pasien yang ada di rumah sakit, tapi pasien-pasien yang melakukan isolasi mandiri. Nah ini yang kami juga coba datangkan supaya nanti bisa menolong yang juga isolasi mandiri bukan hanya yang di rumah sakit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!